Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya nah teman-teman pada video kali ini teman-teman ya gue mau sharing ya pertanyaan yang ada di kolom komentar youtube teman-teman nah ini ada yang nanya ya di perawatan luka salepnya pakai apa ya jadi banyak banget yang nanyain di perawatan luka gue salepnya pakai apa bang salepnya pakai apa bang nah disini gue mau kasih tau dulu ya teman-teman ya sebenernya untuk merawat luka itu bukan hanya tergantung salep teman-teman mau pakai salep yang harganya 300 ribuan 500 ribuan kalau cara merawatnya salah itu akan percuma teman-teman ya jadi gue mau sampaikan dulu keberhasilan penyembuhan merawat luka itu tuh tergantung cara merawatnya seperti apa ya jadi banyak faktor memang yang harus dikaji oke sebelumnya gue sebutin dulu salepnya pakai apa ya salepnya pakai salep yang ada kandungan zincnya teman-teman ya yang ada kandungan zincnya karena kandungan zinc itu bisa menjaga kelembapan si luka tersebut dan balik lagi luka akan cepat sembuh atau membaik jika suasananya lembab tidak boleh kering dan tidak boleh basah teman-teman seperti itu basah itu artinya rembus kemana-mana karena nanti akan menimbulkan iritasi salepnya merknya apa bang ya salep yang ada kandungan zincnya ada beberapa merk yang pernah gue pakai metkovazine terus epitel cream terus apalagi ya burnazine ya itu mungkin yang teman-teman sering dengar ya salep-salep tersebut nah untuk saat ini gue tuh nggak pakai salep-salep yang gue sebut tadi ya gue produk apa namanya gue bikin racikan gue sendiri teman-teman ya karena dari beberapa pengalaman gue salep merk ini begini merk itu begitu ya jadi gue bikin produk sendiri yang memang udah gue gunakan ya hampir di seluruh luka teman-teman ya kalau teman-teman mau lihat tentang video luka lebih jelas ya ada di channel baru gue namanya perawatan luka peluk ya jadi disitu tuh isinya tentang luka semua yang gue bahas ya akhir-akhir ini tuh ada sesi konsulasi luka online tapi kalau teman-teman lihat di video-video paling bawahnya itu isinya luka semua teman-teman nah itu kebanyakan menggunakan salep yang memang gue rajik sendiri ya tentunya harganya lebih bersahabat ya nah jadi balik lagi teman-teman ya cara merawatnya seperti apa dan lukanya kita harus cari tahu dulu lukanya tuh karena apa misal lukanya luka dekubitus ya kan teman-teman udah udah bagus misalnya beli salepnya pakenya medkovagen epitel cream ya kan udah bagus tuh tapi dekubitus itu cuma teman-teman salep-salepin doang ya itu nggak akan sembuh teman-teman karena kan dekubitus itu kan lukanya akibat tekanan ya kalau akibat tekanan berarti teman-teman harus hilangkan tekanan yang ada di lukanya jadi harus di miring kiri miring kanan jadi perlu seperti itu ya dan cara merawat luka luka itu harus disabunin teman-teman ya karena kalau nggak disabunin apalagi kalau luka yang udah besar biasanya kan timbul bau kalau teman-teman cuma siram pakai NACL ya itu akan percuma kenapa karena NACL juga itu nggak ada kandungan antibiotik teman-teman nggak ada kandungan antimikroba ya jadi kalau gue biasanya tuh gue menggunakan sambun cuci luka habis itu gue irigasi pakai cairan antiseptik atau nggak kita kompres atau nggak kita spray biar lebih hemat habis itu baru gunakan salep sesuai dengan kebutuhan luka ya tapi memang ya di rumah sakit atau nggak di fasilitas kesehatan lainnya kebanyakan tuh masih menggunakan prinsip jadul ya konvensional jadi ada yang pakai madu-madu terus ada yang pakai jaring-jaring jaring-jaring terus ya nah tapi kalau di dressing modern ini teman-teman ya luka itu mengikuti sesuai dengan keperluannya teman-teman ya sih luka butuh apa nih karena kalau buka balutan luka itu tuh harus setiap ganti balutan harus kita tetap kaji teman-teman seperti itu mungkin itu aja teman-teman video kali ini dari gue sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh